Semuanya pernah kenalkan nama saya Steven Lim Dan saya Rakeba Makerti Iskandar Mengenai identifikasi dan jadwal pelaksanaan Pada aktivitas yang berkaitan dengan konstruksi rumah dua lantai Pada topik pertama yang akan kita bahas Kita akan membahas mengenai WBS dari rumah dua lantai Yang akan dibangun ini Nah disini WBS kami, kami susun berdasarkan jenis dan kategori pekerjaan Dan sebagai contoh Kami memisah-misahkan pekerjaan antara struktur bawah, struktur atas Pekerjaan persiapan Lalu electrical, plumbing, mechanical, MEP gitu kan Dan pekerjaan arsitektural gitu Menjadi WBS level 1 Dan Di WBS level 2 Kita akan mengkategorikan pekerjaan-pekerjaan ini menjadi pekerjaan-pekerjaan yang lebih rinci lagi Dan bahkan untuk beberapa WBS yang level 2 ini WBS itu sudah berikut sudah termasuk menjadi aktivitas pekerjaan atau paket pekerjaan Dan ketika di breakdown lebih bawah lagi, lebih rinci lagi Dan itu sudah WBS yang berisikan dengan paket-paket pekerjaan Ini bisa dilihat dengan tanda yang WBS berwarna kuning kotaknya Bisa dilihat disini Ini saya membagi-bagikan sangat banyak Cukup rinci Tapi tidak sangat rinci Sehingga tidak akan Bukan tidak akan Tapi Lebih tepatnya Tidak terjadi micromanagement yang Menurut saya itu Ketika terjadi micromanagement di suatu proyek Itu Bakal efektif gitu Tapi Tidak efisien waktu Karena Proses perencanaan dan proses pelaksananya itu Terlalu rinci Terlalu ribet Dan terlalu banyak prosedural gitu loh Sehingga waktu Apa Waktu pengerjanya itu akan lebih Lama Dan membutuhkan effort yang lebih tinggi Akibat micromanagement ini Lalu disini saya akan membahas Mengenai masing-masing dari Paket pekerjaan Dimulai dari WBS yang pertama Yaitu pekerjaan preliminari Pada pekerjaan preliminari disini Akan berisikan mengenai Pembersihan lahan Perataan Lalu pengukuran Pemasangan bow plank Sebagai patokan Para tukang Untuk Mengerjakan Konstruksi Rumah dua lantai ini Dan pada Paket pekerjaan pertama Yaitu Pembersihan lahan Di Pembersihan lahan ini Akan menghasilkan produk Berupa lahan area proyek Yang sudah bebas Dari sampah Ataupun Objek-objek yang Yang dirasa Akan Mengganggu Atau menghambat Aktivitas proyek Seperti contoh Rumput-rumput liar Lalu ada pohon Atau ada Ranting-ranting Batang-batang yang sudah mati Ataupun Pada tanah-tanah Tertentu Akan ada Batu-batuan besar Yang Menghambat Pembangunan rumah ini Seperti itu Lalu Ketika lahan Sudah Bersih Maka Lahan ini Bisa Dilanjutkan Aktivitasnya Yaitu Perataan tanah Untuk Kesiapan dari Pembersihan lahan ini Bisa diinspeksi Secara Subjektif ya Oleh pengawas Bila Pengawas Ini merasa Pembersihan lahan ini Lahannya ini sudah bersih Maka Aktivitas selanjutnya Bisa Dilaksanakan Dan Sebagai Pendukung Seorang Manager konstruksi Bisa Juga Melakukan Manajemen Limbah atau Sapah Dari hasil-hasil Pembersihan lahan ini Karena Tentunya Pembersihan lahan Akan menghasilkan Sampah Begitu Nah ini ada Ilustrasinya Orang-orang yang Sedang Membersihkan Lahan Gitu kan Dari Pohon Dari Rumput Dan Ada Kondisi lahan Ketika Pembersihan Sudah Menuju Rampung Menuju Selesai Dan ini ada Alat-alatnya Mereka bisa Menggunakan Cangkul Pengki Untuk Membuang Dan Sebagainya Untuk Kurutan Bekerjanya Lahan Dipersihkan Dari Sampah-sampah Atau Objek-objek Yang dapat Mengganggu Lalu Sampah Atau Material itu Dibuang Atau Diretakan Di tempat Yang Sudah Ditentukan Dan Oleh pengawas Akan Dilihat Diawasi Ini sudah Oke Atau belum Kalau Belum Oke Lanjut Bersihin Ulangi Bersihin Bersihin Kalau sudah Oke Lanjut ke Aktivitas Selanjutnya Yaitu Perataan Tanah Lalu Pada Aktivitas Selanjutnya Yaitu Kelanjutan Aktivitas Dari Pembersihan Tanah Tanah Yang sudah Dibersihkan Itu Perlu Kita Ratakan Dan Kita Atur Elevasinya Sesuai Dengan Rencana Kebetulan Dalam Denah Ini Tanah Itu Diperlukan Tanah Yang Lurus Benar-benar Lurus Tidak Tidak Perbedaan Elevasi Seperti itu Dan Nanti Setelah Tanah Diratakan Maka Lahan Area Proyek Sudah Siap Untuk Dilakukan Pengukuran Dan Pemasangan Bumpleng Nantinya Dan Untuk Pemeriksaannya Nanti Bisa Dilihat Berdasarkan Inspeksi Dan Dilihat Apakah Tanah Ini Sudah Rata Ata Belum Dan Bisa Dilakukan Cut Anfield Bila Dirasa Diperlukan Ini Ada Contohnya Tanah Yang Sedang Diratakan Ada Menggunakan Stamper Ada Menggunakan Cangkul Ini Sebagai Ilustrasi Saja Belum 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 Foto Benerannya Untuk Peralatan Rumah Ini Peralatannya Ini Metode Kerjanya Tanah Itu Diratakan Lalu Dilakukan Cutter Field Bila Diperlukan Dan Akan Diperiksa Pengawas Apakah Reject Apa Apa Diterima Kalau Reject Ulangi Lanjutkan Sampai Diterima Seperti itu Lalu Aktivitas Selanjutnya Itu Pengukuran Dan Pemasangan Bowplank Nah Nanti Hasil Dari Pekerjaan Ini Itu Area Proyek Ini Bakal Sudah Terukur Dan Sudah Dipasangkan Oleh Bowplank Bowplank Ini Terbuat Dari Papan Kayu Yang Nantinya Biasanya Sama Tukang Tukang Di Bowplank Itu Bakal Dipasang Benang Benang Untuk Alat Bantu Mereka Dalam Mengukur Bagian Mana Yang Perlu Digali Bagian Mana Yang Yang Akan Menjadi Plat Bagian Mana Menjadi Sloof Yang Mana Akan Menjadi Pondasi Dan Sebagainya Itu Fungsi Dari Bowplank Ini Untuk Tau Batasan Batasan Dan Sebagai Patokan Untuk Bekerja Dan Ketika Bowplank Dan Benang Benang Ini Sudah Dipasang Maka Aktifitas Selanjutnya Yaitu Pengalian Tana Sudah Bisa Dilaksanakan Dan Untuk Pengecekannya Itu Nanti Bakal Dilakukan Oleh Bisa Dibilang Quantity Eh Quantity Apa Namanya Surveyor Akan Dilakukan Oleh Surveyor Untuk Melihat Ditembak Ditembak Pake Teodolid Sudah Lurus Belum Terus Pake Water Pass Dan Sebagainya Kalau Bisa Akan Dirasa Perlu Kadang Beberapa Kasus Bowplank Itu Tidak Bisa Pake Kayu Karena Mudah Bergeser Dan Sebagainya Itu Pada Beberapa Kasus Bisa Menggunakan Tulangan Besi Tilas Supaya Bowplank Ini Rigid Dan Tidak Bergeser Pada Beberapa Kondisi Tertentu Tapi Umumnya Biasanya Pake Kayu Saja Sudah Cukup Seperti Itu Ini Ada Contoh Dari Pengukuran Dan Pemasangan Bowplank 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 Ini Akan Dipasang Dengan Kayu Dan Setelah Terpasang Maka Diberi Benang Sebagai Patokan Gitu Ini Ada Alat-alatnya Pake Kayu Pake Benang Bahkan Perlu Menggunakan Waterpass Dan Teodolit Untuk Pengukuran Dan Untuk Penembakannya Gitu Titik-titik Koordinatnya Ini Proses Cara Kerjanya Pengukuran Dan Penembakan Menggunakan Teodolit Atau Waterpass Atau Dua-duanya Gitu Dan Nanti Setelah Ditembak Itu Dipasang Bowplank Pada Titik-titik Yang Sudah Ditentukan Atau Direncanakan Dan Nantinya Akan Diperiksa Ini Sudah Benar Atau Belum Gitu Ditembak Lagi Gitu Ini Sudah Lurus Belum Dan Sebagainya Gitu Kalau Sudah Oke Ya Sudah Lanjut Ke Aktifitas Selanjutnya Itu Penggalian Pondasi Tang Kalau Masih Belum Pas Ya Lurusin Lagi Boplenya Amat Benangnya Gitu Biar Nanti Jadinya Bangunannya Tidak Geser Tidak Lari Gitu Nah Pengkukuran Dan Pemasangannya Ini Nanti Garis-garis Itu Bakal Disesuaikan Dengan Gambar Denah Sama Pondasi Nantinya Nah Itu Untuk Garis-garis Benangnya Itu Biasanya Tukang Menggunakan Garis-garis Yang Ada Di Denah Ini Garis-garis Yang Putus-putus Ini Gitu Lanjut Ke Pekerjaan Selanjutnya Yaitu Substructure Di Substructure Ini Kita Akan Membahas Tentang Aktifitas Struktur Yang Berada Di Bawah Elevasi Nol Atau Yang Berada Di Bawah Tanah Yang Terkubur Untuk Proyek Ini Struktur Yang Dibawah Tanah Itu Kebetulan Hanya Pondasi Saja Untuk Slope Untuk Timing Itu Berada Di Atas Permukaan Tanah Penempatannya Lalu Di Substructure Ini Ada Poin Pertama Yang Dilakukan Yaitu Penggalian Tanah Pondasi Setelah Lahan Yang Tadi Kita Sudah Ukur Dan Dipasangkan Bopeng Itu Kita Sudah Bisa Mendapatkan Area Apa Titik Bagian Mana Untuk Kita Galip Pondasinya Dan Lubang Galian Ini Kita Sesuaikan Dengan Denah S1 Nomor 101 Nanti Lubang Ini Akan Dijadikan Tempat Untuk Pondasi Tapak Ini Dan Penggalian Ini Dilakukan Melebihkan 10 cm Ke bawah Tujuannya Apa 10 cm Ke bawah Ini Itu Untuk Tempat Urukan Pasir Dan Lantai Kerja Lantai Kerjanya Itu Berupa Link Concrete Link Concrete Itu Beton Dengan Kualitas Mutu Rendah Yang Ditaruh Di bagian Alas Yang Fungsinya Itu Supaya Tanah Itu Enggak Menyerap Air Dari Beton Terlalu Banyak Gitu Karena Air Beton Kan Butuh Tetap Basah Gitu Enggak Terlalu Basah Enggak Terlalu Kering Juga Gitu Kalo Misalkan Dia Air Diserup Terus Nanti Beton Itu Bisa Terlalu Kering Dan Bahkan Bisa Pecah Kalo Misalkan Si Beton Ini Kekurangan Air Nah Ketika Galian Ini Sudah Selesai Maka Bisa Di Periksa Kesiapannya Dengan Inspeksi Oleh QC Gitu Apakah Ini Sudah Memulahi Mutunya Apa Belum Seperti Itu Dan Ketika Udah Oke Maka Aktifitas Selanjutnya Bisa Dilakukan Itu Urukan Tanah Dan Pasir Untuk Bagian Pondasi Ini Nah Untuk Itu Kita Bisa Lihat Ada Contoh Contoh Apa Ya Ilustrasi Ketika Menggali Pondasi Gitu Gimana Tukang Itu Ada Di Bawah Gitu Kan Nah Ini Ada Bopeng Nya Juga Sama Benang Benang Biasanya Bopeng Dipakai Bagi Penanda Gitu Ini Mereka Dapat Patokannya Dari Bopeng Ini Lalu Ini Juga Ada Contoh Lubang Galian Fondasi Gitu Kan Nah Ini Alat Alat Gitu Ini Metode Kerjanya Galian Tanah Ini Bakal Disesuaikan Dengan Titiknya Itu Bakal Disesuaikan Dengan Denah Gambar S1 Nomor 101 Plus Untuk Dimensi Dan Ininya Akan Diambil Dari Denah S1 Nomor 105 Plus Ditambah Area Kerja Sebanyak 10 cm Untuk Kurban Pasir Dan Lin Konkret Tadi Lalu Gak Tanah Yang Berlebih Itu Dipindahin Ketempat Yang Sudah Kita Tentuin Biasanya Tidak Terlalu Jauh Dari Lubang Pondasi Ini Karena Nantinya Akan Dipakai Untuk Menutup Lubang Galian Lagi Lalu Seperti Biasa Diperiksa Oleh Pengawas 1 QC Kalau Jack Ulangi Sampai Bener Kalau Oke Ya udah Lanjut ke Aktifitas Selanjutnya Ini Ada Denahnya Titik-titiknya Dimana Dan Jangan 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 Untuk Penggalian Ini Diberi 1 meter Menyamping Juga Supaya Itu Jadi Bisa Jadi Area Kerja Si Tukang Untuk Pemasang Bekisting Batako Bekisting Lalu Selanjutnya Urugan Tanah Pondasi Sebenarnya Urugan Tanah Pondasi Ini Urutannya Tidak Nyambung Ke Yang Sebelumnya Gitu Kan Tapi Urugan Tanah Ini Kita Lakukan Setelah Pondasi Ini Udah Dicor Gitu Udah Berusia 28 Hari Atau Ya Pokoknya Udah Usia Udah Kekuatan Hampir Maksimalnya Gitu Kan Baru Boleh Ditimbun Makanya Galian Nama Pekerjaan Pondasi Dilakukan Yang Paling Awal Gitu Dan Urugan Ini Dipake Tanah Dari Tanah Bekas Galian Yang Tadi Ya Metode Cut and Feel Seperti Itu Kok Ini WBS Nggak Ngurut Gitu Kan Urutannya Karena Memang Dari Awal Saya Merancang WBS Ini Tidak Untuk Berdasarkan Urutan Waktu Tapi Berdasarkan Jenis Kategori Dari Jenis Pekerjaan Ini Kategori Pekerjaan Gitu Tidak Berdasarkan Bukan Berdasarkan Urutan Waktu Bekerja Gitu Lalu Lalu Ketika Kurgan Tanah Sudah Selesai Maka Tanah Sudah Bisa Dipadatkan Nantinya Ini Ada Ilustrasi Lagi Ketika Orang Kalau Mau Nimbun Sama Gaya Gayanya Mirip Sama Yang Mau Ngegali Gitu Karena Fotonya Sedikit Gitu Jadi Saya Pakai Lagi Fotonya Dan Ini Alat Alat Masih Sama Seperti Menggali Dan Prosesnya Pun Sama Sebenarnya Mirip Cuma Bedanya Yang Satu Ngambil Tanah Yang Satu Lagi Ngasih Tanah Yang Ini Ngasih Tanah Untuk Prosesnya Mirip Mirip Untuk Tempatnya Juga Mirip Tapi Ini Kali Ini Urugannya Biasanya Akan Dilebihkan Sedikit Kurang Lebih 5 cm Untuk Apa Karena Nanti Tanahnya Itu Bakal Dipadatkan Dan Ketika Tanah Dipadatkan Maka Tanah Itu Bakal Lebih Menyusut Lebih Kecil Seperti Itu Proses Pemadatannya Akan Dijelaskan Setelah Ini Sekarang Urugan Pasir Pondasi Urugan Pasir Pondasi Itu Diletakkan Di Paling Dasar Dari Dari Lubang Galian Pondasi Dan Nanti Urugannya Ini Bakal Dipadatkan Dengan Stamper Tujuannya Apa Ini Juga Sebagai Salah Satu Alas Lantai Kerja Nantinya Abis Urugan Pasir Dikerjakan Maka Bisa Dilakukan Pekerjaan Pembuatan Lint Concrete Ini Ada Ilustrasinya Proses Pengurugan Dan Pemadatan Pasir 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 Distamper Dipadatin Nah Ini Ada Alat Alatnya Dan Ini Proses Pengerjaannya Nanti Urugan Pasir Tebal 5 cm Dan Habis Itu Dipadatkan Menggunakan Sampel Kondok Jadi 5 cm Itu Sebenarnya Udah Tinggi Ketebalan Kedalaman Setelah Dipadatkan Seperti itu Dan Untuk Titik-titiknya Menyesuaikan Dari Lubang Galin Fondasinya Sesuai Dengan Denah Juga Dan Ini Pemadatan Tanah Itu Lanjutan Dari Pekerjaan Yang 2.2 Itu Itu Pemadatan Tanah Nah Tanah Nanti Ini Akan Dipadatkan Menggunakan Stamper Ini Mudah Metode Kerjanya Dipadatkan Menggunakan Stamper Sampai Tanahnya Itu Padat Dan Rata Sesuai Elevasi Yang Kita Ininkan Dan Ini Ada Foto Ilustrasinya Ketika Orang Menggunakan Stamper Untuk Memadatkan Tanah Bisa 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 Ketika Mana Tanah Gebur Dan Mana Tanah Yang Sudah Dipadatkan Dan Itu Di Kanan Aja Ada Tanah Yang Itu Tanah Pondasi Yang Sedang Dipadatkan Itu Lebih Sesuai Yang Kanan Cuma Karena Kurang Kelihatan Gitu Kan Prosesnya Jadi Saya Kasih Gambar Yang Sebelah Kiri Tapi Itu Pemadatan Tanah Untuk Bagian Plat Dan Ini Ada Peralatannya Dan Ini Cara Kerjanya Lalu Sekarang Lanjut Ke Pembuatan Pondasi Nah Di Lantai Di Pondasi Ini Pertama Kita Harus Membuat Lantai Kerja Lantai Kerjanya Ini Yang Tadi Berupa Link Concret Yaitu Beton Dengan Kualitas Mutu Rendah Dan Kita Col Dengan Tebal 5 cm Untuk Dimensi Panjang Lebannya Kita Sesuaikan Dengan Lubang Galian Atau Dimensi Si Pondasinya Ini Dan Spesifikasinya Itu Untuk Titik Letaknya Ada Di Gambar S1 Nomor 101 Dan Untuk Spesifikasi Dimensinya Itu Ada Di S1 Nomor 105 Dan Link Concret Yang Kita Gunakan Ini Kita Gunakan Dari Beton Dengan Mutu Rendah Yaitu Beton K 125 Dan Nantinya Lubang Pondasi Ini Bakal Dikasih Link Concret Habis Link Concret Selesai Baru Bisa Kita Lanjutkan Ke Pekerjaan Selanjutnya Itu Tuangan Dan Bekisting Fondasi Untuk QC Link Concret Itu Sebatas Penilaian Lihat Aja Udah Oke Udah Cukup Udah Bisa Dilanjutkan Kerja Karena Link Concret Ini Bisa Dibilang Sebagai Alat Bantu Alat Pencegahan Supaya Betonnya Nantinya Tidak Kering Bukan Menjadi Struktur Utama Lanjut Ini Sekarang Masuk Ke Pekerjaan Tulangan Fondasi Tulangan Fondasi Ini Akan Dipengkokkan Dan Dirakit Sesuai Dengan Spesifikasi Yang Ada Di Gambar Untuk Spesifikasi Detilnya Di Gambar S1 Nomor 115 Namun Untuk Tata Letak Dan Sebagainya Ada Di Gambar S1 Nomor 11 Nah Kebetulan Di denah Itu Sebenarnya Fondasinya Itu Cuma Ada Fondasi P1 Aja Jadi Spesifikasinya Sebagai Contoh Untuk P1 Itu Tulangan Ulir Diameter 10 Millimeter Jadi Tulangan Bersisik Dan Spasi Antar Tulangannya Itu 200 Millimeter Atau 20 Centi Jadi Setiap 20 Centi Itu Ada Satu Tulangan Ulir Dan Tebal Fondasi Itu Dari Bawah Ke Atas Itu Sejauh 20 Centimeter Dan Tulangan Ini Harus Berjarak Paling Minimal 4 Centimeter Ke Jarak Terluar Dari Beton Ini Untuk Selimut Beton Biasanya Para Tukang Mengerjakan Fondasinya Tidak Di Tempatnya Tapi Dikerjain Di Luar Lubang Untuk Kemudahan Mereka Mengerjakan Nanti Kalau Sudah Selesai Dirakit Baru Dimasukkan Begitu Pula Dengan Bekisting Bekisting Bakal Dimasukkannya Dicocok Cocokkannya Belakangan Tapi Kalau Untuk Fondasi Yang Fondasi Konstruksi Yang Sekarang Akan Menggunakan Bekisting Jenis Batakok Jadi Mau gak Mau ya Harus Susun Di Tempat Dan Bekisting Ini Akan Ditanam Jadi Gak Bisa Dibongkar Setelah Itu Tulangan Ini Bakal Di Periksa Di Periksa Oleh QC Dan Tulangan Ini Salah Satu Struktur Elemen Utama Dan Pengecekannya Itu Mengurahkan Inspeksi Seat yang Dan Harus Ketat Pemeriksaannya Nanti Untuk Pengecekan Kualitas Material Biasanya Diambil Kalau Beraskan SN Itu Dipilih Satu Secara Acak Per 25 Ton Untuk Dilaksanakan Uji Uji Tekan Dan Uji Tarik Di Tulangan Itu Ini Ada Ilustrasinya Orang Yang Sedang Mengerjakan Tulangan Fondasi Dan Sebelah Kanan Itu Spesifikasi Fondasi P1 Yang Dikerjakan Di Konstruksi Rumah Dua Lantai Untuk Yang Sebelah Kiri Itu Hanya Ilustrasi Saja Bukan Fondasi P1 Benerannya Gitu Nah Ini Alat-alatnya Ada Alat-alat Pemotong Dan Pembengkok Besi Manual Terus Yang Tengah Itu Ada Pemotong Kawat Dan Yang Kanan Itu Dipakai Untuk Mengikat Kawat Tapi Kalau Tukang Tukang Biasanya Udah Jago Pemotong Kawat Bisa Multiguna Jadi Pemotong Sekaligus Untuk Mengikat Kawat Tukang Tukang Lalu Ini Proses Surutan Kerjanya Tulangannya Itu Berasakan Gambar Gitu Dan Penyusunan Tulangan Itu Bakal Disusun Berasakan Sesuai Dengan Lokasi Denah Dan Untuk Detilnya Itu Ada Di Gambar S1 105 Untuk Titik Titik Peletakannya Itu Di Denah S1 101 Dan Nanti Ini Lakukan Pemeriksaan Oleh Pengawas Kalau Reject Itu Ulangi Lagi Bikin Lagi Dibenerin Sampai Bener Bagian Mana Yang Rusak Dibenerin Bagian Mana Yang Gak Cocok Gak Oke Dibenerin Biasanya Itu Yang Sering Terjadi Tulangannya Misalkan Untuk Misalkan Dimensi Panjang Dari Si Pondasi Itu 60 cm Banjar Katar Spasinya Itu 20 cm Berarti Harusnya Disitu Ada Paling Tidak Ada 60 Dibagi 20 Plus 1 Berarti Disitu Harusnya Setidaknya Ada 4 Batang Tulangan Tapi Ketika Dipraktekkan Cuma Ada 3 2 Nah Itu Yang Sering Terjadi Di Lapangan Lalu Ketika Sudah Oke Baru Lanjut Ke Kerjaan Beton Tapi Harus Nunggu Bekisting Selesai Oke Juga Untuk Tata Letak Gambar Denah Seperti Ini Untuk Bekisting Bekisting Itu Harus Dirakit Sesuai Dengan Gambar S1 105 Untuk Dimensinya Untuk Tata Letaknya S1 101 Untuk Bahan Dari Bekisting Fondasi Ini Menggunakan Bahan Batako Lalu Ditanam Di bawah Tanah Nah Tapi Untuk Bagian Leher Fondasi Atau Kolom Fondasinya Ini Itu Menggunakan Bekisting Kayu Dan Untuk Bekisting Kayu Perakitannya Itu Bisa Diluar Fondasi Oleh Tukang Kayunya Nah Bekisting Ini Punya Diameter Dalam Yang Harus Sesuai Dengan Panjang Dan Lebar Dari Sisi Fondasi Jadi Sebagai Contoh P1 Kan Panjang Kali Lebarnya Itu 60 Centi Dan Berarti Diameter Dalam Bekisting Itu 60 Centi Bukan Dihitung Dari Diameter Luar Bekisting Tapi Dihitung Dari Diameter Dalam Dan Nanti Bekisting Fondasi Sama Pembesian Itu Biasanya Dikerjain Bareng Bareng Oleh Tukang Yang Berbeda Jadi Bekerjanya Paralel Untuk Menghemat Waktu Jadi Kesiapanya Itu Bakal Diperiksa Oleh QC Biasanya Di Bekisting Dikasih Tanda Biasanya Bekisting Dipakai Buat Ngasih Nanda Top Chor Dimana Atau Biasanya Ditandain Kalau Disini Need Attention Harus Ada Biasanya Dikasih Tandanya Di Bekisting Dicoret Pake Pilok Pake Spidol Dan Sebagainya Biasanya Kalau Ada Terjadi Permasalahan Begitu Nah Ini Ada Ilustrasinya Ketika Fondasi Ini Dikasih Bekisting Batako Yang Sebelah Kanan Ada Spesifikasi Dari Fondasi P1 Ini Untuk Alat Alat Bekisting Fondasinya Ada Adukan Semen Pasir Ada Batak Batak Untuk Bantu Ngelemin Batak Untuk Hadukan Semen Pasir Ini Ada Urutan Kerjanya Cara Kerjanya Batak Untuk Disusun Dan Dikasih Lem Lem Untuk Adukan Semen Agregat Yang Tadi Pasir Untuk Wajian Kolom Fondasinya Pake Kayu Pake Tripek Biasa Yang Komum Dipake Pake Tripek Nih Playwood Karena Tripek Itu Mudah Lepas Dari Beton Jadi Bisa Dipake Ulang Nggak Langsung Rusak Tripek Nggak Nanti Habis Batak Disusun Harus Nunggu Kering Dulu Sampai Dia Sekiranya Udah Kuat Nahan Beban Dari Coranya Ini Karena Coranya Ini Juga Lumayan Berat Gitu Kan Kalau Udah Oke Nanti Di Bagian Lehernya Pake Bekisting Kayu Dicor Seperti Itu Nah Nanti Bakal Seperti Biasa Pemeriksaan Oleh QC Oke Apa Nggak Kalau Nggak Oke Ya Bongkar Atau Misalkan Ada Letak Dikit Atau Ada Defect Dikit Yang Masih Bisa Diperbaiki Ya Perbaiki Seperti Itu Nah Ini Ada Tata Letak Bekisting Nah Sekarang Masuk Ke Pekerjaan Beton Pondasi Beton Pondasi Ini Akan Dicor Menggunakan Beton Ready Mix Dengan Mutu K275 Beton Ini Bakal Dituang Langsung Dari Tug Dengan Pipa Dari Si Ekor Tug Ini Atau Pipa Pipa Perpanjangan Saya Sebutnya Saya Nggak Tahu Namanya Kalau Nggak Sampai Pake Pipa Itu Nah Corknya Ini Nggak Boleh Jatuh Tinggi Tinggi Itu Loh Yang Tinggi Satu Meter Supaya Apa Supaya Si Beton Ini Nggak Pecah Nggak Terjadi Pensegregasi Nggak Terjadi Pemisahan Antara Agregat Dengan Si Bahan Lainnya Gitu Supaya Nggak Mereka Tuh Tetap Jadi Satu Kesatuan Mix Yang Yang Saklet Yang Nyambung Yang Bisa Jadi Beton Gitu Kalau Dia Sampai Bahan Bahannya Terpisah Pisah Ya Nanti Beton Kualitasnya Tidak Akan Baik Begitu Nah Ini Ada Contoh Gambarnya Dan Ini Juga Ada Oh Ya Nanti Setelah Beton Ini Dicor Itu Beton Itu Perlu Dilakukan Yang Namanya Pemadatan Menggunakan Vibrator Si Beton Ini Gambar Vibrator Itu Ada Di Sebelah Kiri Ini Ada Ilustrasinya Sebelum Pengecoran Beton Juga Harus Dilaksanakan QC Untuk Memastikan Tulangan Besi Ini Tulangan Tulangan Dan Semuanya Itu Harus Oke Dulu Baru Boleh Dicor Itu Nah Di Sebelah Kanannya Ini Ada Flowchart Atau Alur Kerja Untuk Pekerjaan Pengecoran Dari Tidak Start Mulainya Itu Ada Publifikasi Besi Dan Bekisting Seperti Yang Di Pekerjaan 2.1 Dan Eh 2.2 Dan 2.3 Nah Nanti Bekistingnya Dikerjakan Disusun Terus Di Juga Pembesiannya Juga Disusun Berbarengan Gitu Nah Nanti Kalau Sudah Selesai Bakal Diperiksa Kalau Oke Lanjut Kalau Enggak Oke Ya Perbaiki Sampai Oke Gitu Lanjut Nanti Sambil Sambil Berlangsung Kita Sambil Mesen Beton Ready Bigs Gitu Kan Yang Untuk Blah Blah Berapa Volumenya Blah Blah Gitu Ketika Di Batching Plan Itu Akan Ada Mix Design Buat Meriksa Karakteristik Material Beton Itu Harus Sesuai Dengan Yang Dipesan Oleh Si Kontraktor Ini Dan Nanti Bakal Diproduksi Baru Dianterkan Nanti Setelah Dianter oleh Mixer Itu Tocmolen Gitu Kan Beton Itu Sampai Dan Di Tepat Untuk Pengecoran Itu Harus Dilakukan Slum Test Sebelum Pengecoran Dimulai Sampai Setelah Test Oke Baru Dilaksanakan Pengecoran Dengan Concrete Pump Ini Nanti Setelah Pengecoran Dilaksanakan Itu Harus Ada Perawatan Perawatannya Ini Ada Banyak Salah Satunya Itu Curing Beton Ini Dibasahi Kalau Umur Beton Cukup Bongkar Bikisting Kalau Beton Ini Tidak Sesuai Harapan Tidak Oke Beton Ini Bisa Jadi Dibongkar Dan Mulai Dari Awal Susun Ulang Lagi Nah Ini Ada Titik Pengecoran Pondasinya Seperti Di gambar Ini Untuk Bagian Tiga Ini Banyak Sekali Tahapan Yang Memiliki Prosedur Yang Sama Oleh Karena Itu Saya Akan Menyampaikan Inti Dari Superstructure Ini Dalam Superstructure Terdapat Pekerjaan Sluft Kolom Balok Plat Lantai Dan Pekerjaan Atap Untuk Sluft Kolom Balok Dan Plat Mereka Sama Pekerjaan Yang Terdapat Pada Lantai 2 Yang Pastinya Membutuhkan Workspace Yang Lebih Tinggi Dan Reach Lebih Tinggi Juga Dan Pekerjaan Bekisting Plat Lantai Yang Membutuhkan Kawat Beton Untuk Mengikat Pembesian Secara Menyilang Dan Untuk Pekerjaan Atap Diasumsikan Menggunakan Subkontraktor Sehingga Metode Kerja Menjadi Tanggung Jawab Subkontraktor Bagian Empat MEP Yaitu Mechanical Electrical Plumbing Yang Bagian Pertama 4.1 Adalah Instalasi Listrik Metran Listrik Merancang Aliran Instalasi Listrik Rumah Lalu Dilanjutkan Dengan Penentuan Lokasi Pemasangan Metran Listrik Dan Setelah Itu Instalasi Pemasangan Metran Listrik Rumah Dilanjuti Dengan 4.1 2 Pemasangan Titik Lampu Pengukuran Dari Titik Ketitik Pemasangan Berikutnya Lalu Instalasi Kabel Ketitik Yang Sudah Direncanakan Dan Pemasangan Soket Bohlam Atau Kabel Extension Untuk Lampu Gantung Setelah Semua Sudah Terencana Dapat Lanjut Ke 4.14 Setelah 4.13 Di 4.13 Stop Kontak Melubangi Tembok Untuk Instalasi Stop Kontak Memastikan Semua Aliran Listrik Dalam Keadaan Non Aktif Lalu Instalasi Stop Kontak Di Titik Yang Sudah Disesuaikan Di 4.14 Ini Melanjutkan Di 4.12 Yang Dimana Membuat Lubang Dinding Untuk Pemasangan Saklar Buat Jalur Pipa Di Dinding Dari Plafon Menuju Lubang Saklar Yang Telah Dibuat Lalu Pasang Saklar Pada Dinding Dan Di 4.15 Ini Ada MCB Mini Circuit Breaker Instalasinya Setelah Semua Instalasi Listrik Telah Tersambung Mulailah Memasang MCB Setelah Instalasi Nyalakan MCB Untuk Tes Apakah Berfungsi Atau Tidak Jika Gagal Balik Kepencanaan Alur Aliran Instalasi Listrik Kabel Listrik Desain Jalur Instalasi Listrik Lalu Memasang Pipa Untuk Kabel Listrik Memulai Masang Kabel Jalur Utama Lalu Menyambungkannya Ke Kabel Saklar Dan Stop Kontakt Lalu Diakhiri Dengan Pemasangan Komponen Seperti Kop Lampu Tutup Saklar Dan Lain 4.16 Outlet TV Pengerjaan Sebelum Tahapan 4.16 Kenapa Tutup Outlet TV Dilakukan Setelah Semuanya Itu Selesai Berkaitan Dengan Kop Lampu Tutup Saklar Dan Lain 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 Seperti Saklar Dan Stop Kontakt Outlet TV Membutuhkan Lubang Ditembok Juga Setelah Setelah Pemasangan Antena Atau Parabola Pada Atap Rumah Salurkan Kabel Untuk Soket Yang Sudah Direncanakan 4.2 Instalasi Air Di 4.2 1 Pemasangan Pipa Air Kotor Diawali Dengan Perencanaan Untuk Instalasi Air Kotor Dan Air Bersih Pembuatan Dengan Sistem Vertikal Dikarenakan Rumah Yang Dikerjakan Adalah Rumah Bertingkat Lalu Instalasi Di Titik Yang Sudah Direncanakan Begitu Juga Dengan Pipa Air Bersih Lalu Ada Pembuatan Bug Control Memilih Pelotakan Yang Tepat Dan Instalasi Di Setiap Belokan Saluran Pipa Atau Setiap 5 Meter Side Note Bug Control Ditujukan Untuk Menghindari Endapan Kotoran Yang Dapat Merusak Atau Mengikis Permukaan Pipa Dan Dapat Menyebabkan Endapan Pompa Air Memilih Pompa Air Sesuai Dengan Kapasitas Rumah Dan Lokasi Yang Mudah Untuk Dipantau Menyambungkan Paralon Dengan Pipa Hisap Dan Pastikan Panjang Paralon Tersebut Dengan Pendalaman Sumur Setelah Tersambung Tes Dengan Air Apakah Ada Kebocoran Atau Tidak Ada Bisa Juga Dengan Meniup Pipa Lalu Pemasangan Sudah Selesai Serta Bisa Dipakai Untuk Mengalirkan Air Ke Ruangan Seperti Lalu Sejajarkan Dengan Outlet Air Lalu Tutup Panel Floor Drain Memastikan Bahwa Posisi Floor Drain Lebih Rendah Dari Ketinggian Ubin Lantai Di Sekitar Side Note Pemasangan Dapat Dilakukan Bersamaan Dengan Ubin Lantai Yang Ada Di Bagian 5.2.4 Setelah Waterproofing Tanah Selesai Balfalf Instalusi Balfalf Pada Pipa Dan Tangki Air Tes Tekanan Air Apakah Sudah Lantai Satu Atau Dua Pemasangan Meteran Air Perencanaan Untuk Instalasi Meteran Air Dilakukan Terlebih Dahulu Sebelum Instalasi Meteran Air Pemasangan Pipa Air Hujan Perencanaan Saluran Pipa Air Hujan Lalu Baru Pemasangan Pipa Air Hujan Side Note Pipa Yang Menyalur Kebawah Harus Lebih Rendah Posisinya Dari Tempat Instalasi Keramik Atau Lantai Agar Tidak Mengganggu Proses Pekerjaan Pemasangan Toilet Duduk Pemasangan Yang tepat Untuk Air Bersih Dan Air Kotor Menyalur Ke Toilet Tersebut Yang Akan Di Instal Pastikan Toilet Sudah Terpasang Dengan Benar Dengan Cara Flush Toilet Tersebut Apakah Ada Air Yang Mengalir Pemasangan Shower Pastikan Titik Saluran Air Bersih Sudah Siap Untuk Dipasang Lalu Pastikan Letak Shower Head Tidak Jauh Dengan Fold Drain Yang Sudah Terpasang Bagian 5 Finishing Yang Pertama Pekerjaan Dinding Ini Ilustrasi Untuk Pemasangan Batu Bata Dinding Lantai Satu Ini Ada Bahan Dan Peralatan Lalu Pemasangan Batu Bata Dinding Lantai Satu Mempersiapkan Bahan Bahan Peralatan Yang Dibutuhkan Lalu Membuat Acuan Vertikal Dengan Benang Yang Dikaitkan Dengan Kayu Agar Tegak Lurus Dan Yang Terakhir Dipasang Bertahap Dengan Menggunakan Adukan Sebagai Spesinya Untuk Persyaratan Gunakan Adukan 1 Banding 2 Untuk Dinding Kedap Air Dan 1 Banding 5 Untuk Pasangan Bata Merah Lainnya Dan Ini Pemasangan Batu Bata Dinding Lantai 2 Dan Disini Bisa Kita Lihat Denah Dan Ilustrasi Dan Yang Beda Untuk Pemasangan Batu Bata Dinding Lantai 2 Ini Kita Menggunakan Cutrol Tangga Dan Scaffolding Untuk Prosedurnya Cukup Sama Dengan Pemasangan Batu Bata Dinding Lantai 2 Tetapi Dalam Pekerja Lantai 2 Ini Dibutuhkannya Tangga Dan Scaffolding Untuk Pekerja Dan Cutrol Untuk Mobilisasi Bahan Dan Alat Yang Dibutuhkan Berikutnya Plaster Dinding Ini Peralatan Yang Dibutuhkan Dan Prosedurnya Persiapkan Alat Dan Material Adukan Lalu Membuat Kepala Plasteran Plaster Awal Yang Memanjang Vertikal Dari Bawah Hingga Dinding Sebelum Diplaster Seluruhnya Menunggu 1-3 Hari Agar Kepala Plaster Kering Lalu Memplaster Seluruh Permukaan Dinding Pekerjaan Acian Ada Beberapa Peralatan Yang Dibutuhkan Lalu Dan Prosedurnya Buat Adukan Acian Dari Campuran Air Dan Semen Lalu Mengambil Sejumput Adukan Menggunakan Roscam Aplikasikan Pada Tembok Ulangi Langkah Tersebut Hingga Seluruh Dinding Tersebut Tertutupi Lapisan Acian Berikutnya Pekerjaan Trashram Pekerjaan Trashram Ini Yang Digunakan Dalam Proyek Ini Adalah Plaster Trashram Instant Yang Dibuat Dengan Bahan Untuk Spasi Campuran Yang Langsung Digunakan Berikutnya Pekerjaan Keramik Pemasangan Adukan Keramik Membutuhkan Beberapa Material Dan Peralatan Dan Prosedurnya Sebelum Pemasangan Pastikan Permukaan Bersih Dari Debu Dan Kotoran Lain Ini Berpengaruh Pada Daya Rekat Adukan Terhadap Keramik Perhatikan Komposisi Bahan Adukan Yaitu 1 Banding 4 Atau 6 Antara Semen Dan Pasir Bila Perlu Gunakan Perekat Khusus Atau Semen Instan Jika Menggunakan Berkat Khusus Bahan Adukan Dapat Langsung Diaplikasikan Pada Dinding Atau Lantai Jangan Lupa Ratakan Dengan Sepatula Yang Bergigi Komposisi Yang Tepat Tersaji Pada Petunjuk Pemakaian Persiapan Adukan Itu Adalah Aktivitas Yang Dikerjakan Dahulu Sebelum Pemasangan Adukan Pemasangan Keramik Lantai Yang Pertama Kita Memang Lalu Padatkan Keramik Hingga Rata Menggunakan Palu Karet Lalu Memasang Nat Keramik Dan Membiarkan Udara Yang Mengendap Keluar Dari Bagian Yang Belum Ditutupi Nat Lalu Membersihkan Semen Nat Dan Membersihkan Nat Yang Masih Kosong Dari Kotoran Yang Mengendap Aktivitas Pendukung Aktivitas Pendukung Dalam Pemasangan Keramik Lantai Ini Adalah Agar Sesuai Dengan Luas Semen Pasang Keramik Di Posisinya Memastikan Bagian Pertemuan Sudut Keramik Lalu Mengaplikasikan Nat Di Celah Pertemuan Pemasangan Keramik Di Kamar Mandi Secara Bahan Dan Material Cukup Sama Pemasangan Keramik Pada Kamar Mandi Secara Prosedur Hampir Sama Dengan Pemasangan Keramik Lantai Biasa Tetapi Ada Step Lebih Yaitu Waterproofing Pekerjaan Pelafon Yang Kuali Dengan Mengukur Tinggi Sekitar Pelafon Lalu Persiapan Besi Hollow Dan Mengukur Panjang Dan Lebar Dinding Potong Sambung 4x4 Paku Rangka Ke Dinding Ukur Kelipatan 60 cm Pada Dinding Taruh Misalnya Bagian A Dan C Lalu Tandai Mengukur Sisi Dinding A Dan C Mengukur Sisi Dinding B Dan D Lalu Pasang Dari Sisi Dinding B Dan 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 Dilanjutkan Dengan Pemasangan Gantungan Dan Penutupan Rangka Plafon Lalu Dengan Penutupan Disini Kita Menggunakan Plafon Gipsum Dan Pemasangan Papan Gipsum Itu Memeriksa Keeratan Rangka Setelah Itu Pemeriksaan Instalasi Air Kotor Dan Bersih Dan Begitu Juga Elektrical Lainnya Lalu Memasang Papan Gipsum Untuk Plafon Polos Instalasi Skrup Menggunakan Bor Setelah Plafon Gipsum Dipasang Terakhir Kita Memasang List Plafon Pemasangan Di sekeliling Tepi ruangan Menutupi Lubang Dengan Nat Lakukan Pelapisan Pada Bidang Pertemuan Bidang Panel Dan Kompon Memasang Paper Tape Di Atas Nat Lalu Dengan Kapi Gunakan Kompon Gipsum Sebagai Pengisi Setelah Kering Dengan Kapi Gunakan Kompon Gipsum Sebagai Kompon Penutup Setelah Penutup Kering Amplas Seluruh Permukaan Aktivitas Pendukung Agar Pekerjaan Menutup Sambungan Mendapatkan Hasil Yang Maksimal Gunakan Alat Mesin Amplas Atau Hand Sender Pekerjaan Pintu Dan Jendela Diawali Dengan Pemasangan Kusen Pemasangan Kusen Diawali Memasang Angkar Pada Kusen Secukupnya Dirikan Kusen Dan Tentukan Tinggi Kusen Yang Kita Pasang Setel Kedudukan Kusen Pintu Dan Jendela Sehingga Berdiri Tegak Dengan Menggunakan Unting Unting Pasang Skur Sehingga Kedudukan Stabil Dan Kokoh Lalu Pasang Patok Untuk Diikat Bersama Dengan Skur Sehingga Kedudukan Menjadi Kokoh Cek Kembali Kedudukan Kusen Pintu Apakah Sudah Sesuai Pada Tempatnya Lalu Bersihkan Sekelilingnya Secara Prosedur Dan Secara Prosedur Pintu Pada Tiang Pintu Pasang Pintu Pada Kusen Setel Sampai Baik Kedudukannya Lalu Lepaskan Sebelah Bagian Engsel Pada Pintu Dengan Cara Melepas Pen Kemudian Pasang Atau Tanam Pada Tiang Kusen Pasang Kembali Pintu Pada Kusen Dengan Memasangkan Engsel Aktivitas Pendukung Disini Ada Tiga Aktivitas Pendukung Yang Pertama Potong Daun Pintu Apabila Terlalu Lebar Atau Terlalu Tinggi B Coba Daun Pintu Dengan Cara Membuka Dan Menutup C Bila Masih Dianggap Kurang Pas Lepaskan Daun Pintu Dengan Cara Melepaskan Pen Lalu Pemasangan Jendela Yang Pertama Pasang Batu Batak Setengah Batu Setinggi Dasar Kusen Jendela Pasang Kusen Jendela Setinggi Benang Tersebut Pasangkan Kusen Jendela Sampai Bentul Betul Tegak Lalu Pasangkan Skor Agar Kedudukan Estabil Dan Kuat Lalu Bersihkan Tempat Sekililing Aktivitas Pendukung Cek Kembali Posisi Kusen Jendela Sampai Terpasang Pada Keadaan Yang Benar Pengecatan Yang pertama Pengecatan Dinding Yang pertama Kali Kita Lakukan Adalah Periksa Kondisi Dinding Dan Bersihkan Permukaannya Lalu Lapisi Tembok Dengan Cat Basar Aduk Cat Yang Ingin Diaplikasikan Hingga Rata Encerkan Sesuai Petunjuk Pada Kemasan Lalu Ulaskan Cat Dinding Yang Telah Anda Siapkan Berikutnya Pengecatan Plafon Yang pertama Pastikan Tidak Ada Aliran Listrik Lalu Sudut Pertemuan Sudah Tertutup Bersihkan Permukaan Plafon Lalu Ulaskan Cat Dinding Yang Telah Anda Siapkan Pekerjaan Carport Yang pertama Kita Harus Mempersiapkan Lahan Carport Membersihkan Area Lahan Dari Sampah Rumput Liar Pohon Dan Objek Yang Dapat Mengganggu Keberlangsungan Proyek Lalu Buang Sampah Material Ketempat Yang Ditentukan Pemeriksaan Oleh Pengawas Jika Itu Lolos Bisa Lanjut Ke Aktivitas 5.6.2 Yaitu Pemasangan Puffing Block Dan Disini Kondisi Lapangan Setelah Dibersihkan Bebas Dari Tanah Uruk Lalu Memadatkan Tanah Dengan Stamper Kodok Pasang Kanstein Beton Pengisian Joint Filter Dan Akhirnya Bersihkan Puffing Block Pekerjaan Taman Yang Pertama Persiapan Lahan Taman Yang Pertama Membersihkan Area Lahan Dari Sampah Rumput Liar Pohon Dan Objek Yang Dapat Mengganggu Keberlangsungan Proyek Buang Sampah Atau Material Ketempat Yang Sudah Ditentukan Jika Itu Sudah Lanjutkan Ke Aktivitas Penanaman Tanaman 572 Lalu Ada Pekerjaan Taman Pekerjaan Taman Disitu Ada Penambahan Tanah Jika Belum Cukup Secara Landscape Lalu Mulai Penanaman Aktivitas Pendukungnya Adalah Penyiraman Intensif Untuk Sebulan Pertama Agar Tumbuhan Mulai Terlihat Pertumbuhannya Dan Sekarang Lanjut Ke Pekerjaan Tangga Yang Pertama Adalah Pekerjaan Tulangan Utama Kolom Di Los Besi Pengangkutan Baja Tulangan Menggunakan Alat Beratrak Dari Lokasi Los Besi Ke Lokasi Proyek Jika Tidak Bisa Melakukannya Dalam Site Yaitu Perakitannya Kalau Bisa On Site Lalu Merakit Tulangan Utama Pada Tangga Di Lapangan Dan Pemasangan Tulangan Cakar Ayam Pada Pelat Tangga Lalu Pemasangan Beton Daking Sebagai Selimut Pelat Berikutnya Pekerjaan Bekisting Tangga Yang Pertama Memasang Jack Base Yang Berfungsi Sebagai Penyangga Utama Untuk Tetap Menjaga Mainframe Berdiri Dengan Kokoh Lalu Memasang Mainframe Sebagai Struktur Utama Memasang Brace Sebagai Pengaku Dan Pengikatan Tara Mainframe Dan Memasang U-hat Jack Sebagai Penyangga Balok Dan Terakhir Memasang Plywood Dengan Kemiringan Yang Telah Direncanakan Sebagai Dasar Pelat Tangga Dan Yang Terakhir Pada Pekerjaan Tangga Ini Adalah Pekerjaan Cor Beton Tangga Yang Pertama Pastikan Semua Tulangan Dan Bekisting Telah Dicek Lalu Pembersihan Area Yang Akan Dicor Menggunakan Mesin Air Kompresor Lalu Masukkan Beton Segar Kedalam Bucket Sambungkan Bucket Dengan Tremis Panjang 4 Meter Atau Sesuai Panjang Yang Dibutuhkan Dan Beton Yang Dituang Secara Bertahap Dari Atas Tangga Kebawah Hingga Pondasi Tangga Lalu Gunakan Pacul Untuk Menyebarkan Campuran Beton Segar Dan Kayu Batang Dan Yang Terakhir Beton Yang Telah Dituang Kemudian Dipadatkan Dengan Mesin Vibrator Terakhir